Terkini, kecewa Bupati Meranti hingga sebut kemenkeu diisi iblis, PMN Pertambangan disetujui Jokowi. Berita terkini di kanal ekonomi dan bisnis sepanjang ahad, tanggal 11 Desember tahun 2022, dimulai dengan tudingan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Ali soal dana bagi hasil. Bupati Meranti kecewa lantaran kemenkeu tak menjelaskan rincian pemberian DBH hingga menyebut kementerian itu diisi iblis dan setan. Berita selanjutnya seputar penambahan modal negara atau PMN untuk pendirian perseroan pertambangan. Berikut ini berita terkini di kanal ekonomi dan bisnis. 1. Bupati Meranti sebut kemenkeu diisi iblis, Stafsus Sri Mulyani. Kasihan publik dikecoh. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo, menyayangkan pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal dana bagi hasil DBH untuk daerah penghasil minyak dan gas-migas. Muhammad Adil sebelumnya menilai tidak ada penjelasan rincin soal pemberian DBH dari kemenkeu dan nilainya tergolong kecil. Bupati itu bahkan menyebut kemenkeu diisi oleh setan dan iblis. Prastowo menganggap pernyataan Bupati Kepulauan Meranti tak pantas. Di saat segenap pegawai et kemenkeri bekerja menjalankan amanat UU, pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ini tentu amat tidak pantas. Apalagi kapasitasnya sebagai seorang pimpinan daerah, yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan, Prastowo melalui akun Twitternya, pada ahad, tanggal 11 Desember tahun 2022. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Muhammad Adil mengatakan kementerian keuangan diisi oleh iblis. Sebab, mereka hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti, tapi uangnya dihisap oleh kemenkeu. Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin. 2. Jokowi setuju suntikan modal untuk pendirian perseroan pertambangan. Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi akhirnya menyetujui penambahan modal negara atau PMN untuk pendirian perseroan pertambangan. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseoran persero, di bidang pertambangan. Beleit tersebut diteken Jokowi pada Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022. Untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien, serta melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan, perlu melakukan pendirian perusahaan perseroan persero di bidang pertambangan sebagai perusahaan holding, berikut bunyi salah satu poin D. Alam Peraturan Tersebut, PP Nomor 47 ini juga menyebutkan bahwa negara menyuntik modal saham persero yang berasal dari pengalihan saham milik negara para PT Aneka Tambang Terbuka, PT Timah Terbuka, PT Bukit Asam Terbuka, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Freeport Indonesia. Adapun PMN yang diberikan ialah 15,6 miliar saham seri B untuk PT Aneka Tambang Terbuka, 4,8 miliar saham seri B pada PT Timah Terbuka, 7,9 miliar saham seri B pada PT Bukit Asam. Kemudian 13,08 juta saham seri B pada PT Indonesia Asahan Aluminium, dan 21,300 saham seri B pada PT Freeport Indonesia. 3. Nasabah Wana Arta Life Desak Transparansi Jumlah Korban Enggak Mungkin 28,000 Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta, Wana Arta Life, Henry Lukito, mendesak transparansi data pemegang premi. Henry menyaksikan jumlah nasabah terimbas gagal bayar mencapai 28,000 sampai 100,000 seperti yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Jumlah nasabah itu enggak mungkin sampai 28,000, enggak mungkin yang dibilang 100,000. Kalau ada 100,000, tolong verifikasi ke kita nasabah, ujar dia di kantor Tempo pada Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Lukito mengaku tak pernah ada pendataan resmi nasabah setelah kasus gagal bayar Wana Arta mencuat. Dia pun memperkirakan nasabah yang menjadi korban Wana Arta tak lebih dari 5,000 berdasarkan pendataan mandiri yang dihimpun melalui grup-grup perpesanan instan atau melalui perhitungan saat pergerakan aksi. Kala menghimpun nasabah untuk melakukan pergerakan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, misalnya, total pihak yang mengaku menjadi korban tak lebih dari 1,100 orang. Bahkan mungkin lebih kecil, 1.000 sampai dengan 2.000 orang saja. Saya minta data nasabah dan polis jumlahnya berapa itu harus transparan saja, ucap Lukito. Terima kasih telah menonton!